Tentunya menjadi kewenangan atau keputusan pemerintah, ya kan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami ikut saja apa keputusan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Cuma kita memberikan tadi masukan-masukan bahwa inilah yang akan terjadi jika pemerintah menurunkan ini misalnya 50% daripada yang sekarang tarifnya. Karena yang seperti Pak Gontol Aras jelaskan tadi, dari satu mobil yang harganya misalnya 100, saya sebut 100, itu kira-kira 40% sampai 45% itu masuk ke kas pemerintah berupa PPN. PPN itu 10%, ya sudah berjelas. PPN-BM, rata-rata, kita sebut saja karena PPN-BM itu variasi dari 10 sampai 125%, sebut saja 15%, rata-rata. Itu berarti 10 dan 15, sudah 25% masuk ke kas pemerintah. Biar balik nama, tadi saya sebutkan, 12,5%. Plus PKB, pajak kendara bermotor, 2,5%. Berarti 15% masuk lagi ke pemerintah daerah. Jadi tadi kalau total semuanya 40%. Ya kan, yang betul yang Pak Asuh berkata tadi. Jadi harapan dari pelaku industri ini bisa turun sampai dengan 50% begitu Pak, dari total pajak sehingga juga bisa menekan harga dan membangkitkan penjualan tentunya. Baik retail walaupun wholesale. Ya ini sekarang soal berapa persen, kan tergantung ke pesan pemerintah dulu. Kalau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah menentukan, oke kami akan berikan misalnya potongan sekian, ya kan, nah nanti kita berhitung, ya kan supaya nanti semua sama-sama bisa menghitung dan memberikan harga terbaik. Dan juga, ya ini seberupa stimulus tentunya. Kami menghargai stimulus-stimulus lain yang sudah diberikan oleh pemerintah. Misalnya PPH, dari perpajakan, dan lain-lain. Itu kami sangat menghargai sekali gitu. Tetapi yang langsung mengena kepada harga. Ya, ini Pak nanti akan diterapkan sampai dengan Desember 2020. Anda melihat seberapa besar bisa berkontribusi untuk bisa meningkatkan penjualan kalau cuma sampai Desember 2020 saja? Kembali saya pertanyakan dulu berapa potongannya, ya kan, dari tarif yang berlaku saat ini. Ya kan, apa betul sampai dengan 0% tadi, yang tadi aja bayar 10% PPN, bisa jadi 0%, kan kita belum tahu. Nah, ini juga satu pertanyaan dan yang belum bisa kami ramalkan istilahnya kan, atau forecast berapa banyak peningkatan penjualannya. Tetapi kami yakin kalau itu memang bisa, dia antisipasi oleh tiga pihak ini. Pengusaha, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Karena ini sudah terbukti di negara-negara tetangga kita. Di Malaysia sudah terjadi pemotongan tarif tersebut. Di Thailand sudah terjadi pemotongan tarif tersebut. Nah, akibatnya penjualan di negara-negara tetangga kita itu meningkat luar biasa tingginya. Nah, sehingga Indonesia ini sekarang pada posisi nomor lima di ASEAN, yang biasanya kita ini nomor satu angka penjualannya. Coba bayangkan, kita ini nomor lima sekarang, di bawah, bahkan di bawah Vietnam. Ya kan, jadi kita memang konsen sekali ini masalah penjualan atau angka penjualan. Ya, Pak Yongki, kalau kita berkaca pada negara tetangga kita yang sudah menurunkan, jadi harapan dari pelaku industri ini berapa persen, Pak? Harapannya, Pak, sahabat tahu, moga-moga pemerintah juga bisa mendengar. Ya, kalau misalnya bisa lebih besar, tentu saja lebih baik. Tetapi kan kita juga harus melihat kepentingan pemerintah juga. Waktu itu kami usulkan sebetulnya 50 persen daripada tarif-tarif yang berlaku saat ini. Itu pemotongannya. Tetapi kalau memang pemerintah bisa memberikan lebih dari itu, tentunya kami sangat senang dan ini akan menambah, tadi peningkatan penjualannya akan lebih meningkat lagi. Ini kan dari segi harga saja tadi.